Assalamualaikum terima kasih telah menonton video ini di video kali ini saya akan membuat bubur berbahan dasar sagu bubur ini rasanya manis berpadu dengan santan yang gurih menghasilkan cita rasa yang super lezat sangat cocok dimakan saat hangat untuk sarapan bagaimana cara saya membuat bubur sagu ini tonton video ini sampai habis ya jangan lupa like comment share subscribe dan loncengnya ya terima kasih ayo kita masak bahan-bahannya adalah 300 gram sagu 200 gram gula merah setengah sendok teh garam 200 ml santan instan 10 lembar daun pandan 2 liter air langkah awalnya yaitu merendam sagu dengan 1 liter air rendam sagu ini selama 2 jam sambil menunggu sakunya direndam ini saya akan membuat kuah santannya ya 200 ml santan kemudian saya tambahkan 400 ml air masukkan daun pandan masukkan garam masak santan sampai mendidih sambil harus terus-terus diaduk ya supaya santannya tidak pecah untuk mengentalkan kuah santan ini saya pakai 1 sendok teh maizena yang saya larutkan dengan 50 kg air masukkan larutan maizena pada saat santannya telah mendidih untuk kesentalannya disesuaikan dengan selera ya masak sampai santannya mendidih setelah mendidih santannya bisa diangkat kemudian didinginkan lanjut pada memasak bubur sagu ya ini sagunya setelah saya rendam selama dua jam teksturnya menjadi lebih lunak seperti ini dalam panci masukkan bu yang telah direndam bersama dengan air rendamannya masak dengan api yang cenderung kecil sambil di tekan-tekan untuk menghasilkan bubur yang halus setelah bubur mengental masukkan gula merah aduk terus sambil terus di tekan-tekan untuk melarutkan gula merah tambahkan air kurang lebih 100 mili untuk lebih mudah melarutkan gula masak terus sambil terus diaduk sampai gula larut seperti ini penampakannya kita bubur dan gula merah telah menyatu ya warnanya menjadi secoklatan masak terus sampai terus diaduk sampai benar-benar mengental dan tangan tanda bubur masak yaitu sudah tidak lengket lagi di dasar panci nah ini bubur telah matang ya jika masih ada potongan-potongan sagu seperti ini tidak mengapa karena inilah yang membuat bubur sagu ini terasa lebih sinyal dan enak saatnya sarapan bersama bubur sagu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ya yang telah menonton video sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati